Pemirsa berbagai tradisi masih dilakukan masyarakat Indonesia sebagai bentuk syukur terhadap hasil bumi. Di Demak misalnya, ada puluhan warga yang mengikuti rangkaian gebiur daud agar tanah yang akan ditanam menjadi subur. Sementara di Trenggalek, warga melarung tumpeng raksasa ke tengah laut. Selain sebagai bentuk syukur, hal ini dilakukan agar hasil laut semakin melimpah. Puluhan warga saling berebut gunungan hasil bumi dalam pelayaan sedekat bumi di Dukuh, Karangboyo, Desa Candisari, Kejamatan Rangen, Denak, Pedas, Lasasya. Gunungan berisi sayuran dan buah-buahan setinggi hampir 3 meter tersebut habis dalam 7 detik diperbutkan oleh warga. Sebelumnya, gunungan hasil bumi tersebut diarak warga bersama Tirtau Wening dalam rangkaian tradisi gebiur daud. Sebelum digebiur, daud atau minuman sejenis cendol dicampurkan air dari sumur Tirtau Wening. Lalu, daud yang sudah dicampur tersebut diberikan kepada penari dalam arak-arakan. Ada juga yang disiram langsung seperti ini. Ritual ini digelar sebagai bentuk rasa syukur masyarakat desa atas hasil bumi. Sementara, masyarakat pesisir dan nelayan di Kecamatan Munjungan, Terenggalek menggelar upacara adat Labuh Laut Long Kanagan di kawasan Teluk Sumren atau Pantai Blado pada Selasa Siang. Upacara adat diawali dengan kirap tumpeng agung yang diiringi oleh dayang-dayang dan sejublah tokoh masyarakat Kecamatan Munjungan. Tumpeng agung selanjutnya dibawa ke Pantai Blado untuk dilakukan ritual adat. Setelah rangkaian prosesi seremonial usai, tumpeng agung dinaikkan ke atas perahu nelayan dan dibawa ke Laut Selatan untuk dilarung bersama-sama. Tradisi longkangan digelar setiap bulan setelah pada penanggalan Jawa. Salah datu tentu syukur dari masyarakat penyidungan dan juga dengan harapan nanti hasil lautnya bisa lebih melimpah lagi. Dan ini juga salah satu upaya untuk menjaga kelestarian alam. Para nelayan berharap setahun ke depan hasil tangkapan ikan semakin melimpah dan seluruh nelayan diberikan keselamatan. Tim Deputan CNN Indonesia